Moujotto tsukamattarto Moujotto tsukamattarto Moujotto tsukamattarto Moujotto tsukamattarto Okay, jumpa lagi bersama gue Ugya Dan gilal nih temen temen Gue bakal ngebahas Ginsam Yang bisa ulti 2khali kali cuy seperti yang udah kalian lihat di awal cuplikan video tadi Nah di sini kalian pasti pada penasaran nih kira-kira faktornya tuh gara-gara apa sih Nah kalau misalnya ya ginsam bisa ulti dua kali ya berarti yang pada ngebuild ginsam ya sampai bintang tujuh sampai maksimal banget wah ini jadi sebuah keuntungan tersendiri nih waduh ya udah kita langsung aja bahas untuk faktornya ya Sorry gua sendawa Oke nah jadi di sini faktor intinya itu karena Warsol Paituin temen-temen ya Warsol Asura ya yang dimana ini bisa kita dapatkan ketika udah mencapai VIP 10 untuk di akun kita teman-teman nah intinya ini faktor utamanya dah ini selain Warsol Asura itu masih ada faktor lain lagi teman-teman Nah jadi ini langsung gua jelasin konsepnya aja ya karena nanti kalian pasti tahu lah untuk faktor lainnya selain Warsol Asura itu apa gitu ya Nah jadi konsepnya itu si ginsam temen-temen itu kan ultimatenya bisa mencuri Rage ya untuk ke satu musuhnya dia tuh bisa mencuri Rage sebesar 200 ya Nah kalau misalnya ultimatenya ginsam ini menyerang ketiga musuh berarti kalau misalnya dia tuh berhasil mencuri ketiga musuh tersebut ya untuk di bagian Rage-nya maka ginsam bakal dapat 600 Rage Iya kan karena untuk ke setiap satu musuh dia tuh bisa mencuri 200 Rage ya kalau ketiga musuh ya berarti jadi 600 Rage kan Nah jadi anggap ya anggap aja misalnya ginsam ini berhasil ya nge-ulti ke musuh terus berhasil juga tuh mencuri ini ya Rage ketiga musuh tersebut otomatis kan dapat 600 Rage ya temen-temen Nah habis itu untuk di bagian Warsol Asura ini ini kan ada buff ya yang dimana kalau misalnya abis nge-ulti untuk pertama kali maka ya char kita ya yang dipasangin Warsol itu bakal dapat 375 Rage ya ini kalau udah ini ya udah di-reforce tapi kalau misalnya belum di-reforce ya bakal dapat 300 Rage aja temen-temen Nah otomatis tadi kan ginsam anggap aja udah dapet ini ya udah dapet 600 Rage ya karena berhasil mencuri ketiga musuh ya untuk di bagian Rage-nya nah 600 ditambah ini ya 375 jadi 975 nah ini kan masih belum bisa ini ya ngebuat si ginsam ini nge-ulti ini ya lagi gitu ya karena kan untuk ngebuat satu char kita ulti butuh 1000 Rage temen-temen Nah kita disini bisa ngakalin pakai ultimate-nya Unohana yang udah nge-waken temen-temen Nah jadi untuk ultimate-nya Unohana yang nge-waken ini tuh bisa ini ya nge-buff ya Rage Recovery Rate ke semua char kita cuy sebesar 20% selama dua ronde jadi buat kalian yang nggak tahu Rage Recovery Rate itu apa Rage Recovery Rate itu intinya ya kayak mempercepat penambahan Rage ya di char-char kita cuy nah sebesar 20% gitu ya jadi kalau misalnya char kita tuh dapet Rage sebesar 100 nah kalau udah dibawah sama Unohana ya apa namanya Rage 100 tadi tuh ya bakal dapet tambahan ekstra lagi ya jadi ditambahin ini cuy 20% ya ya 100 dari eh 100 diambil 20% ya berapa tuh ya kalau misalnya itu ya jadikan dapet tambahan Rage extra gitu kalau misalnya udah dapet buff Rage Recovery Rate ini gitu kan nah jadi ini kalian lihat aja konsep itu gini cuy nah ini kan Unohana multi ya multi nge-buff Rage Recovery Rate ke semua char kita gitu ya tapi disini kita ya fokus ke ginsam aja cuy nah jadi ginsam ini kan misalnya udah di buff Rage Recovery Rate terus dianguti terus berhasil mencuri ini ya tiga musuh ya untuk di bagian Rage nya ya mencuri Rage ke tiga musuh gitu kan nah tomatis kan dia dapetnya udah nggak ini cuy udah nggak 600 Rage lagi ya karena kan ya udah dikasih buff Rage Recovery Rate ya intinya bakal dapet jadi 600 Rage ke atas gitu ya ditambah lagi warsho dari asura ini kan bisa nambahin Rage juga ya 375 Rage ya nah itu kalau diambil 20% berapa tuh ya buat dijadiin Rage tambahan lagi gitu kan nah intinya kan jadi jadi bisa ini ginsamnya jadi bisa ulti lagi gitu kan teman-teman nah jadi cara ngakalinya ya gitu ya pakai Uno fit ya eh no fit pula Uno ini Uno Waken ya Uno Waken Nah jadi selain si Unohana Waken ini ada car lain lagi teman-teman yang bisa ngebuat si ginsam ini ulti dua kali ya yaitu si Ichigo kayung ya cuman ini caranya kudu di Waken juga karena ya ini ada buff ini ya Rage Recover ya tuh Rage Recovery ke lay back row juga ya cuman ini ke lay back row ya kalau uno langsung ke al-olise cuy jadi kayaknya mendingan si Uno Anah ya udah gratisan ke al-olise dapet zampak kutunya nggak susah nah kalau ini kan wah caranya juga belum rilis nah jadi kalau misalnya kalian punya ginsam yang udah dibuild secara maksimal ya bisa cobain tips ini gitu teman-teman apalagi yang spender-spender ya biasanya yang build ginsam sih orang-orang spender sih teman-teman ya spender ya nah jadi buat kalian yang masih bingung ya mengenai konsep yang udah gue jelaskan tadi komen aja di bawah tapi ini gue kayaknya udah jelasin secara detail ya jadi kalau kalian nggak paham ya coba ulangi lagi videonya gitu kan nah jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya sekarang kita akan langsung aja tes teman-teman ya langsung aja tes ya wow ini btw ada yang menyapa gua nih teman-teman ya hmm kapan nih oh tanggal 26 tadi ya berarti ya oh udah 2 hari lalu nggak gua bales ya aduh gua jarang buka-buka DM ya gue DM di ini ya direct message ya di in-game ya oke kita langsung aja coba di sini teman-teman ya waduh mantep banget ya ini ginsam bisa ulti 2 kali ya ya yang ngebuild ginsam ya sampai bintang 7 sampai maksimal ya jadi keuntungan tersendiri cuy oke jadi langsung aja di sini kita coba ya melihat ginsam ulti 2 kali teman-teman oke nice tensanya wah tensa gua nggak dapet bug damage dari nggak jadi rada geli nih nah ini ginsam teman-teman nah kalau misalnya seperti ini gagal teman-teman kenapa gagal karena nah ya mencuri race nya itu cuman kedua musuh ya cuman kedua musuh doang ya jadi nggak ketiga musuh gitu ya jadi kan otomatis kan si ginsam dapetnya cuman 400 race ke atas ya 400 race ke atas teman-teman kalau misalnya apa namanya mencuri ketiga musuh ya di bagian race nya kan jadi 600 ke atas nah jadi ini syaratnya intinya gini teman-teman ya kalau mau ngebuat ginsam ulti 2 kali kudu ini ya ginsam nya kudu mencuri race ya ketiga musuh ya kudu mencuri race ketiga musuh abis itu pakai warsul asura yang udah di reverse juga dan abis itu dipasangin char support ya yang bisa ngebuff race recovery ya race recovery ya bisa unohana atau ichigo payung ataupun mungkin kalau ada char lain yang bisa ngebuff race recovery juga bisa ya tapi ini yang paling simpel ya pakai unohana aja ya udah gratisan ya caranya gampang didapet wakennya juga gitu kan pakai unohana aja cuy gitu nah oke langsung aja disini kita coba lagi ya oke udah paham belum ya kalau belum paham ya komen komen ya oke ini kan ngebuff race recover ya di buff 20% ya nambahnya biar makin cepet ya untuk char start kita nambah race nya maksudnya oke nah rabat somis temi yuk oke aduh temsa gua geli cuy gak ada buff damage dari ini oke oke kita lihat muncul ragenya 3 biji tuh langsung ulti lagi kan temen temen oke trot ya anjir anjir mantep gak tuh ya ya ini sih lebih diuntungkan untuk kaum-kaum yang ngebuild ini yang ngebuild ginsam ya ini ginsam gua gak waken ya cuman b4 doang gak b5 pula ya jadi dmgnya gak ada ini cuy gak ada apa namanya gak ada rasanya gitu ya paling enggak sih gua kudung ngewaken ginsam ya soalnya waken ginsam kan bisa nambah dmg ulti ya bisa nambah dmg ulti kan cuy ya intinya kalian boleh lah mencoba cuy ya yang ngebuild ginsam sama wakennya terus yang mix pender terutama ya yang udah punya warso asura bisa lah kalian mencoba ini ya solusi ini ya eh solusi ya apa ya mencoba ini cuy ginsam ulti dua kali ya malasul oke kita coba ke musuh yang lain ya ini btw gua gak ini ya gak coba di arena karena gak ada tiket arena gua jadi mungkin ini ya intinya gua bakal apa namanya gua bakal ini aja cuy coba mempraktekkan aja untuk caranya gitu ya mungkin nextnya gua bakal mencoba ini ya review ini cuy ginsam yang bisa ulti dua kali di ini ya di akun sultan ya atau di akun akun yang ngebuild ginsam ya secara maksimal gitu ya ginsam b7 b6 gitu ya sadis-sadis gitu ya mungkin gua bakal coba ya kayaknya seru tuh oke kita lihat ini mencuri ya ke satu target doang ya skip kalo di ini ya skip gitu cuy oke coba sekali lagi deh ya mencuri racenya ini ya ke satu target doang ya jadi ini intinya ada faktor hoki juga temen-temen karena ginsam ini mencuri racenya juga ada ya chancenya ya walaupun chancenya tinggi ya tetep aja ini hoki-hoki ya karena masih ada chancenya enggak 100% gitu ya chancenya itu 80% ya 80% ya cuman kalo waken kayaknya nambah ya kayaknya nambah temen-temen kayaknya coba abis ini gua cek ya kalo waken tuh kayaknya nambah ya oke ini kita lihat ginsamnya nyuri ee ke berapa musuh dua doang ya kalo dua doang gak bisa ulti kudu tiga ya berarti ada faktor hoki nya temen-temen memang kudu ada faktor hoki nya oke gua cek dulu temen-temen gua cek dulu untuk memastikan kalo waken itu naik ya sepertinya ya eee waken waken guys mana sih waken nah ini damage naik oke apa nih hmmm kayaknya enggak sih ya chancenya tetep sama ya gak ada naikin apa chancenya juga ya kayaknya ya hmmm sepertinya gak ada temen-temen ya coba kita lihat ke orang-orang yang pada nge wakenin si ginsam ya si ginsam guys siapa nih ee ini kayaknya nih nah ini nih ginsamnya waken wuh gila ginsamnya hahaha ngeri ya ini ginsam ginsam kayak gini yang boleh nih dicoba untuk dibuat ulti dua kali ya ini nih oh sama ya chancenya chancenya tetep ini ya 80% temen-temen ya chancenya tetep 80% ya misalnya di waken gak jadi 100% berarti ini masih ada unsur hokinya juga gitu temen-temen cuman gua apa ya gua rasa tuh kayak gak worth it lah ya untuk apa namanya dicoba ke kalangan-kalangan ini cuy kalangan-kalangan orang yang nge-build ginsamnya gak secara maksimal gitu cuy ya ya gak secara maksimal kayak gua gini ya ini gak worth it ya untuk apa namanya dicoba sebenernya ini ya kalau dicoba gak apa tapi kalau sampai dipakai ya di line up inti gitu ya untuk strateginya ini ya ulti dua kali kayaknya kurang worth it ya mending ini apa namanya ee warso asurnya dipakain ke car-car lain gitu ya kayak misalnya nel gitu ya itu jauh lebih berguna ya nel bisa ulti di awal gitu kan jadi bisa apa namanya bisa ngebuff damage ke car-car kita ya bisa nggak ngasih tumpukan blit ya lebih banyak daripada pasang ginsam gini gitu oke naraba tomis temyo dan trot 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 kayaknya kita coba lihat uji nah tuh mencuri reach ketiga target ya cuy atau ketiga musuh bisa ulti lagi gitu ya kurang lebihnya teman-teman nah ini kayaknya sih gua kalau pinjem akunnya si siapa si ini akun Nobel Vietnam ya teman-teman ini kayaknya bakal seru kayaknya soalnya dia kan ini build ginsam ya ginsam g7 ya wah mantep ya tau aku nya banges cuy ya banges cuy gaming sih wah gila ginsamnya sekali gebuk ya tapi kayaknya sebelum apa namanya sebelum ulti dua kali pun udah rata duluan musuh kayaknya ya kalau pakai konsultan ya kayaknya sih gitu ya dan oke mungkin kurang lebihnya seperti aja untuk bahasan mengenai ginsam yang bisa ulti dua kali kalau misalnya penjelasan gua ada yang salah atau ada yang kurang tambahin aja dan ya kalau ada yang salah koreksi aja teman-teman ya oke thank you semuanya udah nonton sampai berikut di video selanjutnya see you and bye bye semuanya sub indo by broth3rmax